Ampun jam maaf boy kami tuhunkan Pada dunsana oleh nanti boy Kalau ngomongin kuliner di Sumatera Barat Rasanya gak bakal ada habisnya deh Ada sate padang yang khas dengan kuahnya Ada juga nasi padang And yang ini nih, nasi kapau Eh, tapi apa ya bedanya nasi padang dengan nasi kapau? Ada yang tahu Kalau nasi padang, rasanya enak Kalau nasi padang, rasanya enak Yang dibuat oleh orang padang Sekarang dibuat oleh, terbuat dari daging, daging carboi Kalau dari padang, sambanya pedas Sebenarnya untuk perbedaan nasi padang dengan nasi kapau Sebenarnya tidak ada bedanya mah Cuma bedanya nasi kapau dengan nasi padang itu adalah Tergantung dari sayurannya Guys guys, coba perhatiin deh Di tempat makan nasi padang dan nasi kapau Secara fisik, penyajian nasi padang bedakan sama nasi kapau Kalau di tempat makan nasi padang Lauknya disusun menggunakan piring bertingkat seperti ini Tapi, kalau di tempat makan nasi kapau Lauk diletakkan di wadah Dan diletakkan di papan bertingkat guys Nah, kalau disajikan ke pembeli Lauk nasi padang diletakkan di piring-piring kecil Yang akan dibawa si penjual di seluruh lengannya kayak gini nih Jadi dalam sekali jalan, si penjual bisa membawa hingga enam piring Keren ya guys Mereka harus punya keahlian khusus loh Oh iya, nasi putihnya diletakkan dalam baskom kecil Dan dipisahkan dengan lauknya ya Jadi, si pembeli bisa tambah nasi Tanpa harus minta lagi ke si penjual Beda lagi dengan nasi kapau Si penjual harus mengambilkan nasi dan lauk Sesuai dengan pesanan si pembeli Nah, makanya Si penjual nasi kapau Menggunakan sendok buatan Yang panjang banget ini Nah guys Harga nasi kapau relatif lebih mahal loh Daripada nasi padang Itu karena lauk nasi kapau lebih gede-gede Daripada nasi padang Tapi kalau kalian pengen makan murah di nasi kapau Bisa Harga mah bisa menyesuaikan Tinggal minta aja nasi kapau dengan porsi kecil Hihihi Meskipun dalam hal penyajian nasi padang Berbeda dengan nasi kapau Tapi menu-menu lauknya Gak jauh beda kok guys Jomarra